Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman berapa lagi 89 yaitu sesi kelima mendengarkan listening Nah sekarang dengarkan audio 22 dan kemudian nyatakan apakah pernyataan-pernyataan adalah benar atau salah ya pernyataan di bawah ini ya untuk worksheet berapa ini worksheet 26 Nah mari sekarang kita mari kita dengarkan bersama-sama audionya Manita, Andre, you did not join the trip to Lestari National Park, did you? Andre, no, I had a stomach ache Manita, oh, I'm sorry to hear that So, how are you doing now? Andre, I'm okay now Thanks So, tell me about the excursion Manita At the park I went to six different areas to see different kinds of plants Let me show you my photos First I went to dedication area Andre You said dedication area What's that? Manita That is the area where important people planted some trees there Interestingly I saw a tree with a unique name People call it Tamparhantu Andre The name sounds scary The name sounds scary What about the second area you visited? Manita I visited the limited plants area Andre What did you see there? Manita I saw some endangered trees from Kalimantan I saw Pohan Yulun there People sometimes call it K.U.B.Sai Nah, itu dia Sekarang Coba kita terjemahkan Nah, ini dia Andre Kamu tidak Ikut dengan perjalanan ke Taman Nasional Lestari Bukan? Tidak Saya dapat sakit perut Oh, saya cukup menyesal ya Saya menyesal mendengarnya Jadi, sekarang bagaimana kondisi kamu Saya baik-baik saja sekarang Terima kasih Jadi, sampaikan Tolong sampaikan pada saya bagaimana tentang dharma wisatanya Di Taman, saya pergi ke 6 daerah yang berbeda Untuk melihat tanaman-tanaman yang berbeda jenisnya Biar saya lihatkan pada kamu foto-foto saya Pertama, saya pergi ke daerah pengabdian Kamu katakan tadi di daerah pengabdian Apa itu? Daerah itu adalah di mana orang-orang penting menanam pohon mereka di sana Menariknya, saya melihat sebuah tanaman atau pohon dengan nama yang unik Orang-orang menyebutnya dengan tampar hantu Namanya, kedengaran mengerikan Bagaimana area kedua yang kamu kunjungi? Saya mengunjungi daerah tanaman langka Apa yang kamu lihat di sana? Saya melihat beberapa tanaman yang hampir punah atau terancam punah dari Kalimantan Saya melihat pohon ulin di sana Orang kadang-kadang menyebutnya dengan kayu besi Nah, itulah untuk komik strip 2, 3 Nah, sekarang kita masuk pada halaman berikutnya adalah Yang bagian B Nyatakan apakah kalimat berikut ini adalah benar T atau salah F berdasarkan dialog di atas Nah, nomor 1 Andre tidak ikut dengan perjalanan sekolah karena dia sakit Jawabannya adalah True ya, benar Kemudian nomor 2 Monita melihat pohon yang menakutkan di area yang pertama Itu tidak ya Area pertama bukan daerah tampar hantu Dia tidak melihat pohon menakutkan Kemudian nomor 3 Monita mengunjungi 6 area pada Taman Nasional Lestari Itu nomor 3 POS ya Nah, kemudian nomor 4 Beberapa orang penting menanam tanaman pada Taman Nasional Lestari Itu benar Kemudian nomor 5 Monita melihat pohon ulin pada area tanaman yang hampir punah Ya, itu juga benar Nah, itu dia worksheet 26 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton